Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan hidayah oleh Allah SWT dalam melaksanakan pelaporan tentang presentasi hasil program pengembangan produk unggulan daerah yang dikenal dengan PPUD. Yaitu judul yang menjadi buah pembicaraan kita adalah kolaborasi sebuah proses budaya lokal menjadi seni pertunjukan bagi sekolah menengah pertama dalam kehidupan wisata budaya kota Pekubu. Ini sebuah bentuk proses yang sangat menarik untuk kita simak, yaitu apa yang dikatakan teori tentang kolaborasi atau painter, yaitu kolaborasi seni dalam permainan musik merupakan sesuatu yang penting. Dilakukan banyak hal yang menarik terjadi di lingkungan kita. Proses sosial di dalamnya adalah suatu bentuk proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas yang tujuannya mencapai tujuan bersama dengan senang membantu memahami, artinya saling kita memahaminya. Kolaborasi adalah sebuah tujuan kami dari tim PPUD untuk bisa mengembangkan wisata budaya sebagai tradisi unggulan daerah yang dimiliki Kota Pekubu. Untuk itu kita akan mulai presentasi dengan workshop pelatihan kolaborasi produk unggulan daerah, yaitu saya mengadakan kegiatan workshop itu ada tanggal 21 Juli 2022, dimulai jam 9.15, pembukaan, yaitu tanggal 28 Juli 2022, yaitu workshop tentang pelatihan tradisi dan barat, dan 4 Agustus pelatihan kolaborasi tradisi dan barat, ini adalah untuk menyatukan rasa. Yang terakhirnya adalah jam 14, yaitu sebuah pertunjukan yang kita kemas di kisah cafe Argo Kota Pekubu. Tujuan dari pengabdian ini, yaitu PPUD ini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan produk unggulan daerah menjadi sebuah aset bagi Kota Pekubu. Karena aset Kota Pekubu itu sangat menarik untuk dikunjungi oleh para wisata-perwisata, baik di dalam maupun luar-luar daerah. Artinya seni tradisi unggulan daerah itu harus diwarisi kepada generasi muda, terutama maka saya pilih siswa-siswa SMP untuk bisa bertahan sampai nanti dia matumbuh dewasa. Bagi sekolah adalah manfaatnya, terutama bagi unggulan daerah ini, merupakan bagian yang penting dalam menanam kerasa terhadap nilai, terutama nilai tradisi unggulan daerah yang mereka miliki. Sudah terbentuk kemasan tentang kolaborasi, bagaimana mengkolaborasikan antara musik-musik apa saja di Nusantara ini, baik itu Barat, bisa disatukan dalam bentuk yang namanya kolaborasi. Kemasan musik-kolaborasi berangkat dari seni tradisi unggulan daerah, bisa menjadi wisata bagi masyarakat yang datang untuk berkunjung ke Kota Pekumbu. Yaitu SMP yang saya ambil itu adalah SMP 1 Kota Pekumbu, SMP 4 Kota Pekumbu, SMP 6 Kota Pekumbu. Ada tiga sekolah yang menjadi tujuan pengabdian saya. Berikut teknik yang berkaitan dengan kolaborasi, yang pertama itu mencari ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu sangat penting di dalam musik. Ruang itu adalah mencari celah-celah di mana musik tradisi masuk di dalam permainan musik Barat. Begitu juga musik Barat di mana dia masuk dalam bentuk permainan musik tradisi. Terkait dengan melodi, ritem, tempo, dinamik, dan sebagainya. Waktu antara jajedah yang diketahkan dengan interval itu, di mana harus dia dipaksakan masuk atau dimasukkan tradisi itu ke dalam musik Barat. Begitu juga musik Barat harus dimasukkan ke dalam permainan musik tradisi itu. Yang kedua, memberikan praktek terhadap permainan instrumen tradisi kepada guru-guru sindi budaya dan siswa-siswa. Artinya apa? Kita harus memulai dengan profesional, yaitu anak-anak harus mampu memainkan prakteknya dulu. Baru bisa dia merasakan sesuatu permainan-permainan yang sudah mereka miliki, baru bisa menyatukan dengan musik yang datang dari UNP. Berikut yang ketiga, menerangkan musik. Bagaimana para musik UNP memainkan musik, di mana bagian musik tradisi bisa masuk dalam permainan itu. Jadi ini sudah kami kemas dalam bentuk kombo, band. Pengembangan pertama adalah pemilihan lagu. Lagu yang dipilih itu harus dikenal oleh masyarakat luas. Artinya lagu itu jajangan kita secara individual. Berarti lagu-lagu yang lebih dikenal dengan koksong, atau lagu-lagu rakyat yang merakyat bagi masyarakat khusus Kota Pekumbu. Sudah itu berkata dengan tempo. Tempo harus memulai dengan tempo yang sedang lambat, sangat-sangat sulit. Karena tradisi yang dimiliki unggulan daerah Kota Pekumbu, temponya memang sedang. Jadi ada garap yang harus kami kira-lakukan. Pertama, intro. Intro itu bagaimana memasukkan tradisi itu ke dalam permainan musik barat yang dikandung dengan intro. Sudah itu lagu. Jadi para vokalis bagaimana antara musik barat tradisi itu kita masuk, saling memberikan kontribusi terhadap lagu. Intro itu ada jeda dari lagu, itu bagaimana pula tradisi dia mempunyai peranan dalam permainan interlude dan ditopang oleh musik barat. Odar. Jadi inilah bentuk pertama yang harus kita pahami sebagai sebuah bentuk kolaborasi. Yang kedua, pengembangan kedua, lagu yang dipilih itu digarap secara intro. Bagian-bagian mana saja tradisi yang harus memainkan ala musiknya. Begitu juga tradisi main, di mana saja ala-ala musik barat itu bisa mengisi permainan tradisi itu menjadi sebuah bentuk kolaborasi. Ini dua-dua kutub yang sangat berbeda, tapi harus menjadi satu. Begut pengembangan ketiga, bagaimana menyatukan rasa. Ini yang sangat penting dalam kolaborasi. Kolaborasi adalah menyatukan rasa permainan antara apalagi anak-anak siswa. Siswa SMP, satu, empat, dan enam itu, karena emosinya sangat tinggi, mereka harus bisa mempertahankan temperament untuk bisa mendengar musik yang sudah dibuat, dibuat, dikemas di UNP, untuk bisa disatukan dalam permainan tradisi sebagai unggulan daerah ke dalam bentuk kolaborasi musik barat itu. Keluaran yang sudah saya miliki itulah surat keterangan unggulan artikel, letter of summit, itu nomor 2843 mudra, dan seterusnya. Sudah itu, haki juga sudah terbit, tanggal 24 Agus 2020-22, YouTube. Link tentang proses pelatihan sampai bentuk pertunjukan. Sudah bisa dia tengok linknya, HTTP, WW, YouTube, POM. Media Ceta, ada tiga berita yang saya impun. Pertama, sebelum kami turun ke lapangan, yaitu ke sekolah, kami membuat berita bagaimana para musisi-musisi UNP akan turun ke lapangan dalam permainan kolaborasi dengan siswa-siswa dan guru sinibudaya Kota Pekumbu. Ini juga beritanya online. Kemudian, berita Ceta. Juga Kasana Minang, itu memberikan kontribusi bagaimana tanda teknik permainan kolaborasi, bagaimana pemilihan-pemilihan bentuk dalam-dalam mengakses unggulan era ini sebagai wisata budaya. Sudah itu, yang ketiga, Kas Minang juga, yaitu musisi kolaborasi dengan siswa SMP di Pekumbu, di sekatuntung, dipadu dengan musik modern. Musi NP kolaborasi dengan siswa, sekatuntung, dipadu dengan musik modern ini online. Berikut, ini kegiatan foto-foto, berupa foto-foto, ini pembukaan oleh Ketua Pengabdian Produk Unggulan Daerah, yaitu saya sendiri, Bimbra Yardi. Ini adalah mewakili tiga sekolah, yaitu Kepala SMP Negeri 1, Depi Merlitra, MPD, mewakili tiga sekolah SMP yang 4, SMP 6. Berikut ini, Tim Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah, saya sendiri, Eka Fabrio Instruktur, Jona Juanda, Dokumen Video Editing dan Youtube, Rizki Nanda Soferi, Dokumen Data Foto, Idoan Zet, River dan Perlengkapan, No Priza MPD, Media Cetak dan Elektronik. Ini musisi UNP yang saya bawa dalam bentuk kolaborasi. Pertama, Idan Damaputra, MPD, Instruktur dan Gitaris. Ustaz Tualakim, MPD, Instruktur dan Telepong Melodi. Berikut, Aris Naladi, MPD, Instruktur dan Basis. Berikut, Afrino, SPD, Instruktur dan Drummer. Berikut, Olan Yoga Pratama, MPD, Instruktur sebagai Keyboard. Ini tempat pusat workshop kolaborasi di SMP 1 yang kami pilih karena kami sudah berkoordinasi dengan SMP 4, SMP 6, dan SMP 1 yang mereka memilih adalah tempatnya SMP 1. SMP 1 sangat memberikan kontribusi yang sangat menarik karena memberikan ruang yang sangat seluas-luas kepada tim kolaborasi, yaitu produk umpulan daerah. Ini profil mitra dalam kolaborasi SMP 1, SMP 4, SMP 6, Baikumbu. Ini adalah panjalan kendang dari tim PPUD kepada SMP 1, SMP 4, SMP 6 yang diserahkan oleh Bapak Aris Naladi, MPD. Berikut, penyerahan pelangkat oleh Bapak Ida Nelpeh Adama Putra, MPD, kepada SMP 1, SMP 4, SMP 6. Ini penyerahan sertifikat saya sendiri, yaitu Wimra Yadi, kepada Guru Seni Berdaya, Mereka Kili Sisesua. Ini semua peserta dapat sertifikat. Berikut penyerahan pelangkat kepada Kisai Argo Cafe kepada Bapak Ida Nelpeh Adama sebagai pemerati budaya, segeligus sebagai manajer kafe. Inilah bentuk workshop kolaborasi umpulan daerah sebelum turun ke lokal-lokal atau ke ruang-ruang. Saya memberikan instruksi kepada tim instrutor agar bisa tercapai target yang kedinginkan. Berikut ini SMP 4 yang dilatih oleh Bapak Aris Hakim, Pusatul Hakim, khusus SMP 4, Baikumbu. Ini adalah saya sendiri dan Pak Abdidino dalam memainkan tradisi umpulan daerah, yaitu SMP 6, Baikumbu. Berikut workshop kolaborasi SMP 1, Baikumbu, yang dilatih oleh Eka Fibrio Ariandi. Ini workshop kolaborasi untuk vokal, khusus untuk vokal ini dilatih oleh orang Yoga Pratama. Karena vokal, kalau vokal itu tidak bagus, akhirnya kolaborasi kita juga tidak bagus. Jadi centra-nya adalah vokal. Vokal dengan beberapa lagu yang sudah terpilih, lagu untuk SMP 1, lagu untuk SMP 4, lagu untuk SMP 6. Ini adalah kolaborasi pertunjukan umpulan daerah di kisah RUKP, Restor Pai Kumbu. Ini beberapa foto-foto. Ini foto bersama akhir pertunjukan semua guru sindi budaya, siswa-siswa, dan tim kolaborasi dari WMP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saljalah Presiden saya. Terima kasih. Sampai jumpa.